Anda kembali menyaksikan IDX First Session Closing. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya sedang berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang sangat dinginkan negara lain. Namun yang pasti Biden berharap bisa membantu negara-negara lain untuk mendapatkan vaksin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku belum siap mengirimkan vaksin COVID-19 ke luar negeri. Akan tetapi Joe Biden berjanji negaranya akan berbagi vaksin dengan negara lain jika pasokan vaksin di Amerika Serikat sudah tercukupi. Hal tersebut disampaikan dalam perayaan pemberian 200 juta dosis vaksin bagi warga Amerika Serikat. Biden mengatakan telah berbincang dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengenai peminjaman 4,2 juta dosis vaksin AstraZeneca ke Kanada dan juga Meksiko. Ia menambahkan bahwa pemerintah Amerika Serikat belum yakin bisa memberikan dan mengirimkannya ke luar negeri saat ini. Mengutip VOA Indonesia, Joe Biden akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan dengan sebagian vaksin yang tidak kita gunakan. Pihaknya ingin memastikan vaksin tersebut aman untuk dikirim dan berharap bisa membantu dan bernilai bagi negara-negara di seluruh dunia. Di sisi lain, pemerintahan Biden telah menginvestasikan 4 miliar dolar Amerika Serikat dalam program vaksin global COVAX untuk membantu memasuk vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Biden telah berjanji untuk mempercepat produksi juta dosis AstraZeneca untuk negara tetangganya Kanada dan Meksiko. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!